Wih, jebul rano iwae mas Tak dajal, tiwas dajal TG Anyar Ranto iwa Daripada Mancing Ngaentuk Direview saja Kita akan review Yehang Super yang 360 TG nya dari Mitra Melayan Hari pagi hari ini mas Saya sudah lama Pengen TG ini Mungkin sebagian besar Kalau daerah temanggung Yang suka mikrofishing Sudah hafal Dari sisi tampilan fisiknya TG Yehang mas Ini ada dua model Dengan ukuran sama 360 Yang satu warna hijau stabilo Yang satu warna hijau metallic Hari ini saya akan review full TG ini Yehang Ini TG kelangganan Pecinta water dan mikrofishing mas 360 Di Mitra Melayan Harga 250 ribu Ya Seperti apa Nanti revie nya Kita lanjut mas Untuk tampilan fisiknya Seperti ini Yang hijau stabilo Dan hijau metallic Nah ini untuk motif kevelarnya mas Ruas pendek Kevelarnya teges mas Ada sebelah seruas Untuk tutup belakangnya plastik mas Tutup depannya juga plastik Sayangnya ini Ini kalau tutupnya besi Lebih cantik lagi Motif karbonnya Kevelar seperti ini Yang ruas Satu dua tiga Ini yang beda mas Ruas satunya padat Dua dan tiganya Ini motifnya spiral Sama-sama glossy Tapi spiral Ini motifnya yang beda Yang ujung Nah ini yang saya Sampaikan tadi Berat di pangkalnya Kurang lebih sama Tapi di sisi bagian tengahnya Sedikit lebih besar Yang hijau stabilo Ya Oke Kita cek pakai ukuran mas Nah ini Ruas pangkalnya di Dua puluh Dua senti Oh ternyata sama mas Sama persis Sama persis Hanya mungkin yang sedikit Membuat beda Karena motifnya mas Ini hijau stabilo Jadi terlihat lebih besar Yang hijau metallic ini Jadi kelihatan lebih kecil Karena warnanya kurang cerah Oke Dia yang spesial Dan dia yang super Untuk ruas tertutupnya Empat puluh senti persis mas Sama yang hijau stabilo Sama yang Metalik Sama Empat puluh senti sama Tanpa tutup depan Beratnya Tujuh puluh dua gram mas Ya Sekarang Kita cek yang Warna hijau stabilo Harusnya sama mas Harusnya sama Tapi kita coba buktikan Yang hijau stabilo Tujuh puluh satu gram Ya selisih satu gram mas Mungkin timbangannya yang Kurang lurus Tujuh puluh satu gram Selisih satu gram Untuk yang Yang ini Ini panjang Rilnya Tiga ratus Empat puluh Sembilan mas Tiga ratus Empat puluh Sembilan Jadi kurang satu senti Untuk di angka Tiga lima puluh Kurang Sebelah senti Berarti Tiga enam puluh Tulisannya kan Panjangnya Tiga enam puluh Ini hanya Tiga ratus Empat puluh sembilan Atau mungkin dudutnya Kurang kenceng ya Kurang didudut Pol Kone rasa Ditutup Meneh Malah repot Sekarang Kita akan Tes angkat beban Sekalian Check actionnya mas Saya rasa Kalau di harga Dua ratus Lima puluhan Kelas Mikro Mikro Fishing Jelas lurus Ulah Pinu Epol Mas Yuk sesuai Karu harga Loh Dibuca ingin Mantap Actionnya seperti ini Kalau lihat dari belakang Nah Ulah Dan pinu Loh Menteng Oke Kita lanjut Cek Angkat beban Seperti apa Lengkungannya Melengkungnya Top mas Ini harus dibantu Pakai tangan Satunya Untuk memperkuat Beban Karena kalau Tangan saya Di tangkal sini Ngewel mas Loh Lengkungannya Marep Jelas 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 Ya Regolnya sesuai Mas 250 ribu Ini ukuran 360 Yang saya Coba ini Yang warna Hijau Metallic Bukan yang Stabilo Kurang lebih Sama Sama persis Hanya saja Beda di Cet Ini Pangkalnya Dan Untuk Pegangan Yang sisi Bagian Tengah Handle Ini Memang Yang Yehang Metallic Ini Diameternya Sedikit Lebih Kecil Dibanding Yang Stabilo Jadi Ini Rato Cili Di Pangkal Sini Kurang Lebih Sama Oke Saya Rasa Itu Dulu Untuk Review Yehang Mas Nanti Di Review Di Pekso Ngangkat Werno Werno Tuk Malah Tombok Saya Rasa Itu Dulu Review Terima kasih Yang Sudah Menonton Ikuti Terus Video Saya Saya Usahakan Setiap Seminggu Dua Kali Kalau Bisa Saya Akan Review TG Untuk Menambah Menambah Wawasan Sekedar Kita Tau TG Kualitasnya Seperti Ini Suatu Saat Kita Pengen Beli Sudah Tau Kualitasnya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Mantap Nah Itu Tadi Review Mas Kalau Menurut Saya Masih Worth it Juga Di Harga 250 Tapi Sebenarnya Ada Pilihan Lain Juga Sekelas Yehang Seharga Yehang Mungkin Ada Seperti Oregon Selincah Rawit Yushikawa Dan Semacamnya Itu Sebenarnya Banyak Merk Pilihan Tapi Kembali Ke Anda Anda Semua Jadi Milih TG Itu Sebenarnya Hanya Berdasar Rosso Jadi Kalau Kita Merasa Nyaman Makenya Enak Dipakai Saya Rasa Itu Cukup Kalau Untuk Estimasi Harga Saya Pikir Ini Sesuai Dengan Kualitas Tidak Mungkin Pabrik TG Rego Telung Atus Kualitas Jelek Tidak Mungkin Pasti Sudah Disesuaikan Dengan Kualitas Dan Harganya Saya Rasa Itu Saja Yang Mau Yehang Dimitran Layan Sudah Ready Masih Ready Ada Banyak Sampai Ketemu Lagi Di Review Selanjutnya